Tiga pemuda di kota Probolinggo yang mengendari motor terekam CCTV mencuri bahan bakar minyak eceran. Hanya saja pasca video tersebar, pelaku langsung meminta maaf kepada penjualnya. Dalam rekaman CCTV milik warga, tiga orang pemuda yang mengendari motor tiba-tiba berhenti sesaat melintasi penjual BBM eceran di jalan Sunan Bonang, Keluran Kedopo, kota Probolinggo. Satu pelaku turun dari motor kemudian berlari mencuri dua botol BBM eceran yang dijajakan tepat di pinggir jalan. Selanjutnya pelaku kabur ke arah selatan. Penjual BBM eceran diketahui bernama Eka Amanda, 19 tahun warga setempat. Selain berjualan BBM eceran, dia juga membuka konter ponsel dan gerai ST. Saat aksi pencurian terjadi ketika korban berada di dalam konter, satu pelaku dengan cepat mengambil dua botol BBM dan kemudian kabur. Masih ada orang beli, bedu, ada orang dua, ala ekstra, itu masih ada tinggal tiga. Mas aku masuk, tidak sampai lima menit, keluar lagi tinggal dua. Tinggal dua? Tinggal dua, ada yang beli, mas tinggal satu. Tinggal satu? Berarti ada yang ambil duanya. Sadarnya mas, bensin hilang itu apa? Sadarnya itu, ada yang beli mas, tinggal satu itu ada yang beli. Setelah rekaman video CCTV tersebar, tiga pelaku akhirnya meminta maaf kepada korban sekaligus membayar dua BBM yang dicuri. Farid Fahlevi, GDV.